Halo guys welcome back to me to channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh today aku mau kasih inspirasi buat kalian ya isi lemari atau ruangan khusus untuk menyimpan bahan-bahan atau bumbu-bumbu masakan di dapur saya di rumah saya di Australia mungkin di Indonesia tidak ada lemari khusus seperti ini karena di rumah orang tua saya sendiri pun nggak ada tuh lemari-lembari untuk menyimpan bumbu-bumbu masakan jadinya berantakan kemana-mana Nah mungkin buat kalian yang di Indonesia menjadi inspirasi nantinya kok kalian punya rumah buatlah sebuah ruangan atau lemari kecil untuk menyimpan bumbu-bumbu masakan di deket dapur kamu jadi bumbu masakan bahan-bahan masakan tuh rapih teratur jadi satu Nah sebelum saya mulai tolong banget subscribe and like video video saya jadi saya semangat untuk bikin videonya ya Oke sekarang aku mau tunjukin ke kalian lemari isi makanan saya bumbu masakan saya sekarang masih agak berantakan tanah saya masih bebenahin rapin satu persatu karena sebelumnya berantakan banget dan saya juga baru beberi baru beberapa beli gua ngomong apa sih baru beli beberapa jar jar itu kayak toples ya saya baru beli itu jadi buat penyimpanan bumbu-bumbu beli lainnya Oke aku masih tunjuk satu persatu Mari kita lihat so ini dapur saya ya maaf agak berantakan karena seragih benar ruangan juga ruangan bumbu-bumbu dapur nah di deket ini ada sebuah pintu pintu ini khusus untuk menyimpan bahan-bahan masakan bumbu-bumbu saya nah kalian bisa lihat sendiri tadi kan tuh kalian bikin seperti ini di rumah jadi tuh tertata bahan-bahan dan bumbu masakan ngerti kan maksudnya nah disini tadi aku banyak disini kenapa kosong karena tadi berusaha aku keluarin undi sini khusus untuk ngaruh kayak tepung-tepungan tepung tapioka tepung ketan tepung beras tepung terigu kayak gitu ya nah ini tepung-tepungnya aku sudah taruh di sini nah ini aku lagi bebenah sekarang aku kasih juga kamu di sini ada aku taruh tupperware tapi aku pen marker pakai pidol yang tidak bisa hilang ya jangan pakai kertas stiker tahu kan yang kertas tempel itu karena kertas tempel itu kalau kita cuci nanti kertasnya nempel-nempel jadi nanti susah malah dicuci nah disini disini aku pakai pen marker pakai spidol maksudnya spidol tidak bisa hilang kalaupun dicuci tidak bisa hilang terserah mau warna apa aja warna biru merah terserah aku pakai warna putih nah disini aku berhubung ada baru beli yang ini topless ya kalau kita bilang mah ya kalau orang belum ngomongnya jar nah disini aku ada gula halus aku taruh di tupperware disini aku ada baking soda ini ya baking soda ini ini milk kayak susu powder susu bubuk aku taruh sini nah ini ada tapioca ada tepung ketan eh tepung biasa ini tapi ini masih baru-baru belum aku buka nah nanti yang sudah terbuka ini aku masukin di jar ya di sini lihat deh kalian bisa lihat ada tapioca yang ini at least ya and this one ketan yang warna hijau ini yang ini tepung beras sudah saya masukin semuanya tidak yang baru karena semua udah aku masukin sini nah ini tepung warna si tepung ada dua tepung yang biru sama tepung yang pink yang biru yang ini kalau kita bilang mungkin ini yang biru itu tepung yang yang rendah apa sih itu namanya ini yang tinggi gitu ya ini warna pink kayak ini kus bikin kue-kue kayak gitu kalau ini kayak bikin bakwan goreng kayak gitu-gitu jadi buat kalian yang punya tepung-tepungan di rumah jangan ditaruh pasti seperti ini kalau sudah terbuka nanti blepetan kemana-mana menyebar-nyebar kemana-mana jadi kalau sudah dibuka langsung taruh di toples atau di tupperware nah usahakan kalau habisin dulu habisin dulu baru buka yang baru jadi kalau misalnya belum habis nanti dibuka masih ada setengah masih ngablak-ngablakan dong jadi kalau bisa habisin dulu nih kayak gini nih habisin dulu habisin sampai habis baru buka yang baru tuang semuanya jadi buat kalian sarannya tepungnya di habisin dulu ya di dalam toples kalau sudah habisin baru buka yang baru jadi nanti yang udah dibuka itu ga blepetan kemana-mana habisin dituang semuanya gitu ya saran dari saya dan disini juga saya sudah ada di takrower seperti ini ya ini tuh isinya kayak bubuk-bubuk kayak udah ngering ini sudah kebuka kayak bubuk cabai tuh udah kebuka sama apa sih nih yang cabai besar itu loh ground chili sudah kebuka tuh bubuk pokoknya bubuk-bubuk powder-powder bubuk-bubuk itu kayak gini sudah kalau aku buka kimin sama tepung ini saya jadikan satu tuh tinggal saya tutup jadi saya tahu bumbu-bumbunya dimana tidak berantakan begitu taruh di toples begini toples tupperware maksud saya begini tapi nah ini aku ada terasi nah terasi ini saya sudah bungkus pakai plastik zip jadi nggak bawang bawa kemana-mana tau sini kan terasi bau jadi pakai plastik zip seperti ini kedap ya setelah kedap seperti ini ya jadi plastiknya tuh gini plastik sandwich di Indonesia pasti ada plastik zip namanya jadi aku taruh sini aku plastikin aku taruh sini ada asem asem jawa yang sudah aku buka saya plastikin aplastik zip juga setelah itu kita tutup jadi tuh rapi maksud saya tuh loh disini saya mau kasih unjuk tuh biar lemari kalian kok sesak buat ini jadi lemarin tuh rapi gitu nggak berantakan kemana-mana mudah kan mungkin di Indonesia ada beberapa rumah yang sudah seperti ini sudah ada lemarinya dan ada juga beberapa yang belum nah buat kalian belum buat inspirasi begitu maksud saya ini apa nggak mau ketutup kayak biji tunggu bentar ya so ini udah rapi semuanya ini bumbu-bumbu yang sudah di toples nah ini juga terasi sama asem jawa semuanya seperti ini nah sekarang kita menatanya di ruangan itu kita lihat ya sekarang kita taruh ini di lemari selamat menikmati 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 Kayak monkey saya Ini juga baru saya taruh atas Nah aku masih nunjuk atas kayak apa So guys ini di atas lemari Ada tepung-tepungan yang belum kebuka banyak sekali Ini gula pasir yang juga belum kebuka Masih baru semuanya Nah disini ada tepung keberas ketan juga Masih baru Ada beberapa yang udah buka Tapi sengaja aku taruh atas Nah ini banyak Coklat-coklat Kayak Chiqui Oreo Pokoknya jajanan-jajanan yang ceklat manis-manis Kenapa aku taruh atas Biar Max gak bisa ngambil Karena kita larang Max itu ngambil makanan tanpa izin orang tua Gitu Jadi kayak biskuit Kayak ini biskuit Tuh Aku ada teh botol juga Ini kenapa aku taruh sini Karena masih ada di kukas Jadi kalau udah habis baru aku taruh bukas Ini kayak permen-permen Kayak biskuit ini rolling jelly gini Coklat oreo Coklat begini Tuh Semua aku taruh atas Biar aman Kadang-kadang apa Kan soalnya anak kecil Sekak Apa Nyomotin coklat Nanti malah aku bangun tidur dia mau sarapan Jadi caranya Jadi caranya ya gitu Orang tuh Anakku aku larang untuk Manjat-manjat kesini Biar dia mau sarapan Kalau disarapan udah ini Baru dia boleh makan coklat Soalnya Max itu kalau makan coklat tuh Kalau dia melakukan hal yang baik Seperti ngerjain PRnya bener Enggak nakal Baru kasih coklat Jadi coklat sama es itu buat dia spesial Jadi sengaja aku taruh atas Biar Max itu gak bisa dapetin dengan mudah Coklat-coklat yang ada di atas ini Begitu ya mbak-mbak ya Ini lantai atasnya Ya Itu ada ciki-cik-cik-cik-cik-cikian Nah disini Tuh kalian bisa lihat sendiri Ini kayak bungkus buat bikin kek Sirop Ini sengaja aku taruh atas juga Biar Max gak nyentuh Tuh Pokoknya yang kisahnya agak Yang dia suka Kita taruh atas Yang dia suka kita taruh atas Biar dia tidak menyentuh Apapun yang ada disini Nah sekarang kita Ke lantai bawah Saya manjat Ini sengaja pegangan Kok jatuh bu Tadi kan aku udah jelasin yang lantai atas Lantai bagian atas Nah sekarang bagian tengah yang ini ya Nah disini aku ada Kayak Indomie 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 semua terus menjadi satu disini Rapih ya Disini Indomie Dan disini kaleng-kalengan Kayak gini Kaleng-kaleng Korn, jagung Ada spaghetti yang dikaleng Buat Max Ini buat Max biasanya Kalau aku jelas masak Tinggal bikin ini Ini boleh taruh lemari Karena kenapa Belum terbuka Tapi kalau sudah terbuka Saus apapun yang disini sudah terbuka Langsung masukin ke kulkas Ya Disini kaleng tuna Juga aku gak masukin lemari Aku Eh aku gak masukin kulkas Ini masih karena ketutup Ini kaleng tuna Aku masukin lemari Dan disini itu Ya Disini ada kacang hijau Ini kacang hijau yang belum dikupas Ini yang sudah dikupas Aku susun sebelah sini Aku susun sebelah sini Lupa ini kaleng manis Nah ini Saya taruh atas aja Sepertinya Nah oke kasih unjuk Bagian yang itu lebih dekat Biar lebih enak Tuh liat ya Indomie rapih Ini kaleng tuna Ini jagung kaleng ini Karena belum dibuka Jadi aman taruh di lemari Nah ini kayak bumbu pewarna Buat bikin kue Ada baking kue Ada vanilla TBM SP Kayak gini Kayak gini aku taruh lemari Dan disini Khusus buat Kayak ada bawang goreng ya Disini kerupuk Ini gula jawa Ya ini Apa namanya Tadi kacang hijau Belum terbuka Dan sudah terbuka Nanti kalau sudah aku buka Aku masukin plastik zip Karena kan ngablak-ngablak Jadi aku masukin zip Keterutuk-terutuk dapat Ini popcorn Nanti gak dimasak Nah ini khusus pasta-pastaan tuh Ini pasta mudosnya Tuh Aku banyak Karena aku suka pasta Soalnya aku juga suka pasta Ini pasta-pasta yang model begini nih Tuh Tuh Ada pasta ada disini Ya Dan ini tepung-tepung Belum kebuka Ini baked cums Yang apa sih Kayak tepung panir lah Kalau kita bilang Nah ini Sebenernya saya mau makan sih Biar agak api Nah ini tadi bumbu yang aku videoin sebelumnya Tepung-tepungan Tuh ya Rapi bu Nah ini gula Ini garam Kenapa aku tar sini seharusnya aku teratas sebenernya Gak harus ini nanti aku tak benain teratas Nanti aku benain Menoncing kalian dulu Nah ini Nah ini cheese yang kalian suka Yang Tayo tanya Kemarin ini Dijual di Australia Aku gak tau di Indonesia ada apa enggak Nah ini sereal-sereal Ini kayak bubur Buburnya bule Gue gak doyan Ini daeran biasa makan di Menomex Sama sereal tuh Ini sereal darren Ini serele anak kue Gue gak doyan sereal Gue kalo sarapan sama roti Kok gak roti nasi Udah Begitu ya Ini lantai duanya Lantai bagian keduanya Rapih ya Seperti ini Nah ini Bagian bawahnya Ini bagian saus-sausan Kayak kecap Bisa liat sendiri kan Nah disini ada bumbu-bumbu Kayak Mixed spice Ini apa namanya Kunyit Ketumbar Pokoknya bubur-bubur seperti ini Simple buat masak Ini saus-sausan Tuh ada oyster sauce Saus tiram Tuh semuanya Saus-sausan ada disini Ya Nah ini Yang aku taruh disini kayak Tuh ada bunga lawang Tuh ada beginian apa sih namanya Kemiri Nih Kayak ginian juga Ada disini Tuh cengkeh Tuh Semua kotor sini Jadi rapih Ibu-ibu Jangan dipasih plastik Taruh aja di jar Kayak gini Ditoples-toples Ya Dan disini Adalah saus-sausan Kayak pasta Ini Ini Soy sauce buat sushi Nah ini spray cheese Kenapa aku taruh sini Karena belum dibuka Kalau belum dibuka Saus aman taruh lemari Kalau sudah dibuka Harus taruh kulkas Ya Ini buat bikin acos Saus buat bikin acos Nah Ini Sekarang lagi gue nih Jalapenos Jalapinos Gak tau ini makanan apa yang gak enak banget Gue gak doyan Nah Ini kayak saus-saus Tomat Tuh bikin pasta Sausnya ada lengkap sih nih Ini bikin alfredo Carbonara Tuh Tuh Sos-sosnya lengkap disini ya Saya Buat stok Ini yang indian curry Sos indian curry tuh Ini nih tuh Saya stok juga Nah ini kayak Apa sih ini Apa sih namanya tuh Sugar vinegar 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 semua disini Nah ini ada Olive oilnya disini Eh Nah disini Er kontek Penyimpanan Roiko saya Stok dari Indonesia Tuh Ini yang belum dibuka tuh Ini mushroom powder juga Belum dibuka Ada Ini pemberian orang nih Kalau mushroom dikasih orang Dari Indonesia Powder saya Powder instagram Yang mencintai saya Ini powder bumbunya Ini masako juga dikasih sama Powder saya di Indonesia Ini Roiko saya bawa sendiri Nah ini bagian emi-emian Mie mentah tapi ya Nah ini emi-emian Kayak gigung Yang masih mentah-mentah ya Kelompok mentah Kota kesini juga Nah ini ada Bubuk powder susut bubuk Ini bawang goreng Ini nutella yang udah kebuka Aku tetep taruh sini Jangan terkukas Karena nutella nanti keras Kota terkukas Nah ini chili sauce Yang masih baru ya Belum kebuka Ini juga strawberry jam Kayak selai kita bilang Masih baru belum terbuka Kalau sudah dibuka Harus taruh kulkas Ini apa namanya Mayonnaise Kalau sudah terbuka Harus taruh kulkas Ini juga mayonaise Ini juga kalau udah kebuka Ini bumbu sauce buat steak Harus taruh kulkas Pokoknya sauce yang sudah terbuka Harus taruh kulkas ya Ini apa Selai kacang Aku gak taruh kulkas Biar gak keras Tapi aman Taruh lemari Oke Ini ada red wine Karena disini Red wine tuh jangan dingin Kalau red wine dingin tuh gak enak Ini santan Nah ini susu Susu cair Kenapa aku taruh lemari Aman Karena-kenapa belum terbuka Kalau sudah terbuka Taruh kulkas Ingat apapun sudah terbuka Taruh kulkas Yang gampang basi taruh kulkas Nah ini Ada bawang merah Bawang bombay Kalau bawang putih Aku taruh kulkas Karena bawang putih aku Aku beli sudah terbuka Kalau ini kan masih ada kulitnya Kalau masih ada kulitnya Aman taruh kulkas Bawang putih juga kalau ada kulitnya Masih aman taruh kulkas Eh sorry Kalau bawang-bawangan Yang masih ada kulitnya Aman taruh lemari Tapi kalau sudah dikupas Harus masuk kulkas Oke Ini yang level 3 Nah ini yang bawah Disini aduk kalau ada kecap-kecapan Ini susah memang tertutup Minyak goreng Beras-berasan Aku taruh sini Nah ini Ini Apa kayak tempat minumnya laki gue Kalau mau banget kerja Ini tas-tasnya dia Buat taruh minuman birnya Kalau mau kemana-mana Kalau temennya Birnya taruh sini Jadi kayak Tas anti dingin itu yang Bikin dingin Nah ini Tas buat lunchbox buat Max Taruh sini Itu Ya Dan ini Coklat hasil jarahan kemarin Di rumah mertua Sama di rumah saya sendiri Jadi mertua gue gak ada yang Hunting Hiding coklat lagi juga Kayak ini Easter egg Kelinci sama telur Tapi ini Bahkan saya pindahin ke atas itu Karena kenapa? Biar Max gak ambil Karena Max ini Walaupun dapet coklat banyak Dia harus izin dulu Untuk makan coklat Karena Dia harus dapetin coklat Kalau dia melakukan kebaikan Bantu mamanya Atau PRnya bagus Atau sekolahnya bagus Baru dapet coklat Makanya dia Set kaya banget ini sama coklat Kalau dimakan abis semuanya Bisa lah itu sakit nanti anak saya ya Jadi ini coklat yang saya mau pindahin ke atas Ini karena Kenapa gak saya taruh kukas? Tenang gak bakal disemutin kok Karena masih turut rapat Disini jarang ada semut sayang Jadi aku taruh lemari aja Nanti kalau udah kubuka baru taruh kukas Oke Setelah ini kita bahas Sekarang ini tas-tas paper bag ya Yang gak kepake Dan dibawah ini adalah barang-barang yang tidak penting menurut saya Jadi ini biranya deran Karena kukas penuh Jadi yang mau diminum aja terkukas Sisanya taruh lemari Ini buat acara party Jadi kayak pering-pering plastik Kok ada party Aku pake ini Ini pisau-pisau buat acara party juga Jadi aku simpen di bawah ini Kayak pering plastik pisau Jadi aku taruh bawah Buat persiapan Ada acara lah pokoknya nanti ya Jadi saya simpen di bawah sini Oke So this is inspirasi buat kalian Kalau punya rumah Buatlah ruangan kecil seperti ini Tidak terlalu besar Ya Tapi Bumbu-bumbu makanan Bahan masakan Rapih Ya Tuh Ya kan Kasih lampu Gitu say Oh itu Cikinya sih mereka ada di atas buat sekolah Oke So Inilah jadi lemari Isi Bumbu-bumbu masakan saya Bahan-bahan makanan juga Semuanya 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 Saya taruh sini Jadi tidak berantakan Jadi kalau saya mau masak Tinggal ambil bumbu-bumbu disini Langsung masak ke dapur Deket dapur ya Jadi buat kalian Ini ide Atau inspirasi buat kalian Yang nanti punya rumah Atau Sudah punya rumah Bisa didekorasi Dibuat lemari Pakaian Lemari dapur seperti ini Lemari bumbu masakan Ruangan untuk Naruh bahan-bahan makanan Jadi lebih rapih Lebih Enak dilihatnya Jadi kalau udah rapih Kan masaknya juga jadi rajin ya Sayangnya Untuk ibu-ibu minta sama suaminya Ya dibikinin seperti ini Mungkin di Indonesia sudah ada beberapa Rumah yang ada lemari seperti ini Dan Mungkin juga ada yang belum Karena jarang sekali Di Indonesia ada lemari seperti ini ya Di rumah orang tua saya sih gak ada Makanya bumbu masakannya berantakan Atau gak di bufet-bufet atas itu tuh Nah kalau buat kalian jadi buat Ide baru di Indonesia Buatlah seperti ini Karena dua negeri semuanya lemari Bumbu masakan seperti ini Mereka ada ruangan khusus oke Jadi inilah video saya Untuk hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Menjadi ide dan inspirasi Buat para ibu-ibu di rumah Minta sama suaminya Untuk dibuatkan seperti ini Oke bilang Kalau lu Mau gua rajin masak Buatin lemari kayak gini ya Belanjain yang banyak Dapur ngebul bini Bahagia Begitu sayangnya Saya selalu bilang gitu sama suami saya Kalau lemari isi makanan saya sudah sedikit Saya semerut ya Males masak Nah kalau bumbu masakan banyak Saya rajin masaknya Begitu sayangnya Makan anak saya gemuk Begitu Kalau kurus itu Karena bapaknya tinggi Jadinya begitu Rasanya pendek Begitu sayangnya Oke jadi semoga video saya bermanfaat Jangan lupa di subscribe sama di like ya Jangan pelit pelit sayangnya Tinggal di press aja Jangan lupa di press loncengnya juga Jadi setiap ada video terbaru Langsung kalian update Oke So thanks for watching me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Australia Bye Bye